Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024, Polrestabes Palembang menyiapkan personil gabungan TNI-Polri. Menurut rencana pihak kepolisian juga akan menutup sementara jembatan Ampera pada malam puncak pergantian tahun. Persiapan perayaan Natal dan Tahun Baru, Polrestabes Palembang sudah menyiapkan 653 personil yang dilibatkan dalam operasi Lilin Musi 2023. Polisi pun sudah mendirikan dua pos pelayanan di Bundaran Air Mancur dan Bundaran Jakabaring. Tiga pos terpadu di kawasan Pelabuhan Bom Baru, Bandara SMB2 dan Stasiun Kertapati, Palembang. Pada puncak malam pergantian tahun baru, jembatan Ampera akan ditutup sementara. Kegiatan masyarakat akan difokuskan di Bundaran Air Mancur, BKB, dan Bundaran Air Mancur Jakabaring, Palembang. Masyarakat hanya diperbolehkan berjalan kaki. Untuk kendaraan sudah ada kantong parkir yang sudah disiapkan di lokasi titik keramaian. Kita akan, ataupun kita sudah sepakat, akses kegiatan masyarakat khusus menghadapi tahun baru 2024 atau malam pergantian tahun hanya di seputaran Pedestrian Cinde sampai ke Air Mancur. Kemudian pada pukul 22.00, jembatan Ampera kita tutup. Selanjutnya, konsentrasi masa yang berikutnya ada di Bundaran Jakabaring. Khusus di Jakabaring, kami sudah sepakat tidak ada kegiatan ataupun perparkiran masyarakat yang menggunakan roda 2 pun roda 4. Seluruh kendaraan yang akan menikmati malam pergantian tahun yang ada di Bundaran Jakabaring, nanti akan diarahkan untuk parkir di kawasan Jakabaring Sports Center. Dengan 1.833 personil gabungan Polrestabes, Palembang siap menjaga keamanan kota Palembang dari perayaan Natal dan pergantian tahun 2023. Jeffrey Aliansya, TNI Sumatera Selatan melaporkan.